Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulu selamat pagi saudara-saudara kesemuanya hari ini saya kembali sedikit mereview tentang power produk dari kita jesslet power amplifier ini pesanan dari mana ya kemarin saya lupa ini pesanan dari teman yang memesan kemudian mengirimkan trafo kesini ya jadi trafonya yang dikirimkan kesini untuk sudah dibuatkan power ini ceritanya sudah ada trafo dari mas bening ya ini bisa dilihat ini bening audio steroid kediri ini dikirim kemarin kesini untuk dirakitkan jadi kelasnya yang versi 2U dulu ini permintanya spek kelasnya yang 2U tapi menggunakan boxnya 3U boxnya minta 3U karena apa apa itu trafonya ini tinggi ya jadi ini tinggi ini sebenarnya untuk spek 3U cuman drivernya minta yang versi 2U tetap kita layani ya boleh ya jadi untuk speknya masih sama seperti kemarin untuk elko nya kita pakai 8 elko yang ori tentunya ya ini kita pakai elko nya yang ori 8 unit untuk trafonya sendiri ini speknya 30A ct nya 55 double ct ya atau 55 110 kita aplikasikan untuk driver yang kelasnya yang versi 2U ini versi 2U seperti ini sangat rapi sekali ya ini logo dari kita jesslet audio nganjuk ini dia jadi sangat keren sekali ini ini ya untuk box nya sendiri kita masih pakai produk dari CSH ini ya saya dilihat produknya CSH untuk box ini menurut saya box ini box yang yang paling bagus yang di pasaran ya kita dilihat teman-teman untuk catnya sendiri disini catnya ini cat oven tidak sama dengan box yang serupa dengan ini dengan nerga yang murah karena ini box ini memang yang paling mahal dibandingkan dengan box yang lain ya cuman untuk hasil atau kualitasnya itu menurut saya bagus sekali ya ini adalah 4 class yang versi 2U kita dari jesslet kita sederikan untuk speknya ya ini tegangan 55110 menggunakan finalnya kita memakai Toshiba 5200 ya disini 5200 yang bagus tentunya karena untuk classnya itu ya memang dibutuhkan final yang bagus ya boleh ya untuk jesslet nya sendiri kita pakai classnya yang versi 2U untuk jesslet ini sendiri pun sudah lengkap fiturnya boleh ya sudah ada input balan disini juga sudah ada limiternya ya ini sudah ada limiternya juga sudah ada input balan ya boleh ya jadi ini fiturnya sudah lengkap dengan 7 final driver nya kemudian ada 2 final stepper disini ya ini dudak murahnya ini pakai dudak murahnya 2 final stepper dengan sistem stepper nya kita masih bertahan atau kita masih sampai hari ini masih menggunakan stepper bipolar karena menurut saya stepper ini yang sangat stabil ya jadi tidak bisa dibungkiri sistem stepper dengan sistem bipolar seperti ini adalah sistem stepper yang paling linier menurut saya jadi saya sendiri sebenarnya untuk pilihan stepper itu ada banyak sekali ya ada banyak referensi banyak sekali tapi kenapa saya memilih menjatuhkan pilihan pada stepper dengan sistem bipolar karena saya lebih senang pakai luar adalah dari tingkat kelinierannya sangat sangat bagus sekali ya jadi linier dia sinusnya juga tanpa cacat ya untuk sinusnya itu paling paling bagus menurut saya makanya saya masih mempertahankan bipolar kalau teman-teman misal berpendapat loh mas bipolar nanti apa tegangan tinggi apakah mampu nah sekarang kita butuhkan kalau seperti ini kan teman-teman teman-teman pakainya 55-110 dengan sistem ini juga bisa bahkan di polis kita yang lain itu ada yang sampai 70-140 VAC selur dengan sistem bipolar juga karena bipolar disini sudah kita rombak sejumlah rupanya supaya dia mampu untuk tegangan tinggi dan tingkat kelinierannya tetap terjaga kita cek dulu untuk beberapa power ini juga bawa sendiri jadi kita itu tidak hanya melayani power baru ini teman-teman yang sudah bawa box sendiri seperti ini dari kayu ini dari terikat tetap kita lakukan nanti hasilnya supaya bagus ini untuk airconnya juga bawa sendiri airconnya bawa sendiri dari rumah boxnya disini minta dilakitkan saja ini untuk power saya pisan ini kemarin ada sedikit kendala pada kipasnya mati kemudian ini mati steppernya benar-benar steppernya sudah mati karena kipasnya mati jadi ada kendala pada kipas atau kipas mati akhirnya powernya jadi ikut bermasalah tapi ini sedang isolatornya cepat ini sedang dibenai dulu dan kalau power dari kita itu ada kerusakan ringan jadi tidak parah ini finalnya ada mati satu set kemarin ini satu set padahal ini kipasnya mati kalau kipas sudah power dengan kipasnya mati seperti ini itu sudah di luar teknik di luar apa itu tidak di luar rumus misalkan kipasnya tidak ada kendala sebenarnya power ini sangat aman karena kipas yang mati mau dimana lagi akhirnya powernya juga tidak tahan karena tidak dikipas untuk acara seperti itu boleh ini teman-teman sudah di bungkus paket ini di yang siap dikirim ini yang sudah ready yang siap dikirim ini ada kelasnya juga SK publik yang 2U ada yang kelasnya juga disini teman-teman ini yang pesen kitnya saja dan ini yang sudah memproduksi ini tadi ragu tidak masuk lor ini yang sudah memproduksi jadi disini tempat soldernya nah ini ada banyak sekali pesanan jadi lebaran kita produksi seperti ini boleh semangkanya biar seger oke kembali ke topik awal ini dia oke ini untuk travelnya dari mas bening tadi ya boleh ya nah ini ada logo dan trawet dari mas bening audio sangat keren nah itu mastik yang sedang produksi bobo untuk boxnya nanti kita review di video saya berikutnya ya oke saya rasa cukup dulu untuk hari ini koncok-koncokku terima kasih sudah menyimak video saya hari ini sukses selalu untuk teman-teman itu semua sama pesinta audio di Indonesia khususnya untuk audio custom audio rakitan ya sukses selalu salam sebelumnya ringanjo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih